Halo 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 berjumpa lagi dengan saya hari ini kita akan jalan-jalan ke lapangan matikan lampu dulu guys ada lampu HP IT400 kita matiin dulu dari sini kalau nggak jelas Oke dari sini cabut dulu nah begini ini namanya soket atau flak legrand female dan male satu pasa ini yang tiga pasanya kita jalan lagi menyusuri bangunan PLTU Timur satu oke kita matikan yang mana ini oke satu lagi itu biarin aja ini suasana pekerjaan malam PLTU Timur 1 ada kren ada XA ada DT loading penimbunan ini guys untuk pengerjaan Tresli pemasangan besinya begini guys ini jarak 10 cm eh 15 cm 15 cm 15 atau 20 cm 20 cm sekarang kita turun kita akan produksi pengelasan tiang lampu guys tadi video ini akan dipecah menjadi dua bagian karena apa ya disini saya gak bawa laptop editing pakai hape ini hasilnya udah lama hasilnya gak bagus enak pakai laptop ini lah tampak dari penyokong dermaganya PLTU Timur begini ditampak dari bawahnya begini ini prikes ini prikes terus ada pembuatan ini dudukannya ini Tresli pipanya kita metodenya untuk pengerjaan pakai clamp begini ya clamp nanti dibaut itu clamp itu contohnya seperti ini metodenya nah begini metodenya hemat material itu ada pemberat atau gantinya jangkar kapal guys karena sini kemarin habis roja itu patah jangkarnya lepas lepas hancur jangkarnya nah beginilah kita penampakan penampakan lagi terlihat pekerjaan PLTU Timur kerjaan malam ini ada panel ini sebenarnya pindahan panel ya panel nomor satu yang arah suplai ke koswe ya sini kita akan lihat dulu buka buka panelnya kita lihat dulu nah begini ini sebenarnya gak begini apa instalasinya karena disini karena suplai kesana gak kuat jadi kita langsungkan kesini kebutuhan listrik sana instalasi apa ya instalasi anggres yang penting daddy ya gitu sebenarnya lebih apa gak begini lebih rapi lagi ada ilcb nya terus siap ada jalur-jalur kabelnya cuma karena kita instalnya temporary panel jadinya ya yang penting rapi aman ini ada flagman kita namanya aris itu keren mengangkat pemberat kapal tadi guys ini ada Eksa Eksa ini dioperatori oleh Mas Nathan atau Yoyok dari Ngawi kayak terpilar ya guys Eksanya mantap jiwa itu ada superintendents kita namanya Pak Munaji asalnya dari Purwodabi juga guys oke guys kita akan lanjut pengelasan membuat tiang lampu jadi tonton video selanjutnya ya guys jangan lupa klik tombol subscribe nya ya untuk membantu mendukung channel kami ya terima kasih sampai jumpa lagi di video selanjutnya selanjutnya selanjutnya